Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani Nusantara dimanapun berada Selamat pagi jangan lupa ngopi teman-teman ya dan hari ini admin ngajak ngopi ke teman-teman semua terutama belakangan ini ternyata ya di bulan 1 bulan 2 bulan 3 kemarin itu ada channel YouTube yang membahas tentang pertanian organik teman-teman ya tapi sepertinya ada motif-motif tertentu teman-teman Nah untuk nama channel YouTube nya Nah untuk membahas tentang trichoderma admin sudah dari dulu menggunakan trichoderma ya dan admin sendiri memang tidak mendalami apa itu trichoderma macam-macamnya ya ya intinya memang kita tidak membutuhkan apa namanya yang penting tuh tanaman kita sehat itu yang penting dan tugasnya memang trichoderma itu pengendali jamur ya Nah kita sudah sering edukasi ya baik itu dari hutan dari lahan kita sendiri juga sering kita buatkan tutorialnya untuk isolasi dari trichoderma bahkan admin waktu itu pernah juga mengisolasi trichoderma itu dari akar bayam ya dari akar bayam di lahan sendiri ya di apa namanya bekas menanam timun kemudian disitu tumbuh bayam dan bayam akar bayamnya itu kita isolasi menggunakan nasi gitu ya kita makan dengan generasi kemudian setelah tujuh hari tumbuh trichoderma nah ini juga mematahkan teori dia yang katanya kalau trichoderma dari hutan ditanam di tempat kita ya dipindahkan ke lahan kita apakah masih hidup katanya gitu ya dan itu terbukti admin sudah mengalaminya ya admin mendapatkan trichoderma awal-awalnya itu dulu itu dari hutan memang dari rumpun bambu ya tapi setelah kita pindahkan ke lahan kita dan setelah beberapa bulan disitu tumbuh bayam dari akar bayamnya itu kita isolasi dan dari akar bayam itu terbukti tumbuh trichoderma ini artinya di lahan kita juga sudah tumbuh mikroba diantaranya trichoderma ini mematahkan teori dia bahwa mikroba dari hutan itu tidak ada jaminan untuk hidup di lahan kita tapi ternyata tetap hidup di lahan kita dan berkolomi berkembang biak di lahan kita ya admin sudah membuktikannya nah itu teori dia ya katanya trichoderma dari hutan itu belum tentu hidup di lahan kita yang pertama nah untuk yang kedua tidak bisa menyembuhkan tanaman yang sudah terkena memang ya fungsi dari trichoderma itu mencegah ya tapi admin pernah membuktikan ya ada datanya ya tanggal 21 Oktober kalau nggak salah itu itu kita ada tanaman nah disitu kita coba ya kita coba mengambil trichoderma kemudian kita taruh di akar timun yang ada dua waktu itu yang satunya udah nggak ada harapan untuk hidup yang satunya masih ada harapan sepertinya ya belum terlalu layu nah kita masukkan trichoderma ke akarnya itu kemudian setelah beberapa hari yang kan ada dua tuh yang satunya memang tidak tertolong lagi dari awal juga ya yang tapi yang satunya itu hidup teman-teman ya nah ini membuktikan bahwa trichoderma juga selain mencegah juga bisa mengobati asal jangan terlambat itu catatannya teman-teman ya dan admin juga memang menyarankan ke teman-teman semua kalau untuk menggunakan trichoderma ini memang digunakannya itu sebelum tanam ya kita aplikasikan dulu trichoderma sebelum tanam seenggaknya 15 hari sebelum tanam lah kita tabur trichoderma ataupun kita kocorkan kalau pengen hemat trichoderma di media tanam kita sebelum kita tanami itu untuk mencegah perkembangan patogen walaupun ya pada awalnya beliau ini menjelaskan gitu ya trichoderma piridae trichoderma sp segala macam tek tek bengit dia menyebutkan bahkan dia menyebutkan bahwa mikoreja juga bisa mati diserang trichoderma memang 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 bisa jadi ya memang trichoderma itu memang menyerang jamur lain ya dia menguasai wilayah itu berkoronis itu kalau ada trichoderma ya jadi tidak menutup kemungkinan juga mikoreja juga diserang juga oleh trichoderma tapi Allah alam sih semua yang Allah ciptakan itu kan ada fungsinya masing-masing teman-teman ya tidak sesimpel itulah tapi memang benar kalau ada trichodermanya jamur apapun yang ada di sekitar situ akan dikuasai oleh trichoderma nah walaupun dia itu menjelaskan trichoderma ini trichoderma anu trichoderma anu tapi pada akhirnya si walaupun menjelaskan jenis-jenis jamur trichoderma tapi pada akhirnya enggak tahu kenapa ya dia kok yakin benar ya dengan fungisida ya padahal admin sendiri udah pakai ya kayak antrakol nitan amistartop ya fungisida tembaga juga udah pakai teman-teman ya dan kalau sudah parah kayak bukan merendahkan produk ini ya apa ya kayak antrakol kayak ditan kayak gitu itu belum tentu mampu ya belum tentu mampu juga gitu menyelesaikan jamur kayak antraknosa gitu ya itu belum tentu mampu juga dan admin sendiri memang menyarankan ke petani kalau misalkan mau menggunakan fungisida 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 itu di rolling misalkan hari Rabu kita supaya menggunakan fungisida tembaga Kamis Jumat nah hari Sabtunya kita supaya lagi menggunakan fungisida yang lainnya yang kalau kita menanam tomat waktu itu di PT itu dengan amistartop ya untuk rollingannya nah itu harus seperti itu untuk fungisida juga ya artinya memang channel dia ini mengarahnya ke sana mengarahnya ke kita tuh memang dididik untuk jadi konsumtif belas begitu walaupun banyak teori trikoderma lanjutkan ya tetap aplikasikan trikoderma itu sebelum peranaman ya baik itu berupa cair disepraikan ataupun ditabur bersama pupuk dasar ya itu bisa dikatakan wajib sih sebetulnya ya karena itu pertorongan pertama sebelum kena jamur ya sebelum kena patogen itu yang tidak apa namanya ya tidak bisa diterima oleh admin sendiri untuk tutorial beliau itu yaitu omong kosong trikoderma karena trikoderma ini sangat membantu petani ya terutama mencegah pusarium teman-teman ya nah kalaupun sudah dipasang trikoderma masih ada yang kena pusarium bisa dengan ditanam di akarnya ya di dicampur dengan nasi atau dengan karbohidrat lainnya ditanam di akarnya kemudian di spray juga aplikasi spray bisa di aplikasikan spray kalau kita kan punya trikoderma terus jakaba tuh ya itu diaplikasikan ya 100 ml trikot cair 100 ml itu trikot cairnya aja terus 100 mlnya air jakaba jadi 200 ml totalnya per tanki 16 liter di spray kan baik sore hari ataupun pagi hari ya kalau trikoderma boleh pagi boleh sore juga boleh teman-teman ya sebaiknya sih kalau untuk jamur ini di hajarnya tuh pagi teman-teman ya karena perkembangannya pagi ya untuk menyerang tanaman teman-teman ya nah sore juga boleh tapi jangan siang hari ya misalkan yang sebelas atau jam dua atau pas tengah hari jam 12 ya itu bisa merusak juga jamur yang kita spraykan pada tanaman nah itu yang perlu admin sampaikan sambil ngopi tapi kopinya belum diminum ini tentunya kata terlalu serius membahas dikoderma bilang ngomong kosong sekarang kita mau pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan disitulah nanti kesempurnaan dari pembahasan kata admin ini ya admin akan bahas di kolom komentar kata admin ini bertanggung jawab ya dulu juga pernah ada pengalaman seperti ini waktu ada akun YouTube The Jungle TV waktu itu pupuk cadas yang dia sudah gembur-gemburkan ke petani tapi sekarang The Jungle TV udah nggak ada di YouTube ya admin sudah udah cari ya di YouTube The Jungle TV udah nggak ada dan itu mengganti gitu konten-kontennya tidak terlalu seperti sekarang kita tidak terlalu berbenturan dengan ilmu-ilmu yang sudah ada ya banyak sekali yang dibantahnya seperti bionukwir dibantah tricoderma dibantah ya kapur dolem juga dibantah oke teman-teman terimakasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat selamat menikmati salam hijau